Kembali lagi bersama saya di video ini dan juga di channel ini Kembali lagi kita membahas mengenai sosok Ratu Wadil Dan sebelum masuk ke dalam video Jangan lupa untuk berikan dukungan Anda Dengan klik like dan subscribe video ini Nyalakan juga lonceng notifikasinya Dan tinggalin komen di kolom komentar sebanyak-banyaknya Jangan skip video ini supaya Anda semua tidak gagal paham Dimana Ratu Wadil ini ternyata dia sukses dalam lelaku supranatural Kalian pasti sudah tidak asing dengan kata supranatural Dimana dunia supranatural ini disangkut pautkan dengan dunia gaib Dimana Ratu Wadil sebelum dia menjadi sosok Ratu Wadil Ternyata dia adalah orang biasa Dia mulai dari lelakunya Jadi Ratu Wadil ini sudah sangat dikatakan jelas di dalam ramalan Jayabaya Bahwa Ratu Wadil itu berawal dari rakyat jelata atau rakyat miskin Bukan hanya itu saja Ratu Wadil ini juga berasal dari keluarga rendah iman Orang tuanya itu ilmu agamanya rendah Orang tuanya itu ilmu agamanya cetek Dimana dari latar belakang Ratu Wadil Yang merupakan manusia dengan keterbatasan yang luar biasa Sudah miskin Ilmu agama rendah Gak punya pemahaman Gak punya banyak ilmu Gak punya banyak skill Mau memperajari skill aja Zaman sekarang Dikit-dikit pakai uang Dimana Ratu Wadil Ketika dia beranjak dewasa Ketika dia masih remaja Beranjak remaja Ratu Wadil belajar supranatural Ratu Wadil belajar hal-hal gaib Ratu Wadil belajar hal mistis Dia ngelakoni atau lelaku Dimana tentunya dia juga memiliki seorang pembimbing Dalam lelaku supranaturalnya Dengan kesungguhannya Dengan ketekunannya Dengan kerajinannya Ratu Wadil Membentuk pribadi yang sukses Secara supranatural Dimana Ratu Wadil ini secara mistis Secara gaib Dia sudah sukses Tentunya keberhasilan Ratu Wadil ini juga mendapatkan peresmian Ternyata benar Kesuksesan Ratu Wadil Diresmikan Di rumah Merpati Tingkat 3 Dimana di rumah Merpati Tingkat 3 itu Saat Ratu Wadil meditasi Atau semedi Ratu Wadil diangkat Diangkat dibawa ke angkasa Dibawa ke langit Ratu Wadil bisa mendengar Menggunakan telinga jasmani Dan telinga rohaninya Dimana rohaninya itu ada di langit Jasmaninya ada di rumah Merpati Dia bisa mendengarkan menggunakan Sukma dan menggunakan raganya Bahkan dia bisa melihat Menggunakan sukma dan menggunakan raganya Bukan hanya itu saja Dia juga bisa Bergerak menggunakan sukma dan menggunakan raganya Dan bahkan dia bisa menyentuh Menggunakan sukma dan menggunakan raganya Itu sebagai tanda Keberhasilan Ratu Wadil Diawali dan diresmikan di rumah Merpati Tingkat 3 Dengan itu semua Ratu Wadil belum selesai perjuangannya Setelah dia sukses dalam lelaku Sukses dalam supranatural Ratu Wadil diberi tugas Dia mendapatkan tugas Untuk menjalankan tugasnya Sampai tugasnya selesai Dimana ketika Ratu Wadil sudah Dia itu sudah berhasil Sudah sukses lelaku Ratu Wadil itu mendapat julukan Sebagai sosok yang Sakti mandraguna tanpa ajaji Sugih tanpa bondo Ngeluruk tanpa bondo Dimana Semboyan ini Sakti tanpa ajaji Itu adalah Sakti mandraguna Tanpa ajimet apapun Tanpa ajaji apapun Dia sudah sakti mandraguna Secara alami Lalu sugih tanpa bondo Dia kaya Tanpa harta kekayaan Bukan hartanya Yang membuat dia kaya Tapi adalah Ilmunya Ilmunya Hatinya Membuat dia jauh lebih kaya Daripada orang-orang kaya Ngeluruk tanpa bondo Adalah Berjuang sendirian Bertahan sendirian Atau Melawan sendirian Melangkah sendirian Dia tanpa membawa pasukan Dia mampu Dimana setelah Ratu Wadil ini Sukses dalam lelaku Sukses dalam hal supranatural Ratu Wadil Benar-benar menjadi Sosok yang mumpuni Dan luar biasa Yang muncul di tanah nusantara ini Dimana pada endingnya nanti Ratu Wadil akan menjadi seorang pemimpin Seorang penguasa Penguasa besar yang menguasai Seperdelapan bumi Bahkan bisa lebih Ratu Wadil Akan menjadi sosok raja yang elit Menjadi sosok ratu yang elit Bahkan akan memiliki pasukan-pasukan elit Bukan hanya itu saja Ratu Wadil akan segera muncul Di tahun depan Di tahun depan Ratu Wadil akan segera muncul Di antara tahun 2024-2025 Ratu Wadil akan benar-benar muncul Karena semuanya akan tepat pada waktunya terjadi dan dinyatakan Ratu Wadil akan muncul Tepat pada waktunya Dimana Ratu Wadil ini akan menjadi sosok penguasa yang agung Penguasa yang besar Yang disegani segenap Rakyat Di hormati Dipuji-puji Disanjung-sanjung Di setiap musim kehidupan Ratu Wadil akan benar-benar mumpuni Dukung terus perjuangan Ratu Wadil Dengan klik like dan subscribe video ini Nyalakan juga lonceng notifikasinya Supaya kamu tak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini Terima kasih karena sudah mau tonton video ini Semoga mendapatkan manfaatnya Dan mendapatkan tambahan pemahamannya Terima kasih